Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam melindungan Tuhan yang Maha Esa Oke, kita lanjutkan materi kita kali ini Kemarin saya sudah memberikan sedikit materi mengenai penggunaan smear tool dalam CorelDRAW Sekarang saya akan berikan contoh penggunaannya nanti bisa kalian kembangkan untuk hal-hal lain yang bisa diperlukan Oke, kita buka CorelDRAW Saya menggunakan CorelDRAW X7 disini Sekarang saya akan mencoba untuk membuat penggunaan smear tool Kita aplikasikan kepada teks penggunaannya Sebagai contoh, saya akan menggunakan Membuat sebuah kata Saya akan mencoba membuat sebuah kata berlumur darah Nanti kita akan membuat teks ini menjadi efek Seperti berlumur darah Efek berlumur darah itu menggunakan smear tool Yang perlu kita ingat yaitu Pada yang terserah efek Agar dia bisa digunakan Atau kita bisa edit menggunakan smear tool Pond ini harus kita ubah dulu menjadi crop atau kurva Karena jika tidak dirubah Maka dia tidak bisa kita edit menggunakan smear tool Kalau untuk font Saya gunakan font impact Akan dia lebih tebal Saya akan kasih spasi jaraknya Saya ubah Menggunakan shape Ini Jadi agak ada spasinya Lalu saya akan kasih warna Atau nanti Saya akan ubah dulu Atau saya convert dulu ke crop atau kurva Klik kanan Convert to crop Nah, sekarang aja bentuknya bukan font lagi Tapi sudah kurva Saya kasih warna merah Kita berbesar Biar agak lebih jelas Nah, sekarang kita menggunakan Tool smear Sesuai dengan pembahasan kita di blog yang lalu Pilih Dia ada di sini menu toolnya Di shape tool ada pojok Bawah kanan ini Klik saja Lalu pilih smear Nah Ini akan kita Rubah Misalkan akan dia berlumur darah Atau darah yang bercucuran Ingat di sini ada Pengaturannya Gunakan Sudut yang smooth smear Bukan yang point smear Sudut yang ini Dan ini untuk besarnya lingkaran Garis yang kita gunakan Seperti ini Ini ukurannya Nah Sebelum kita coba Misalkan diurup B Ini terlalu besar Kita akan kecilkan Sudah menjadi 5 Nah Katakan dia ada di tengah sini Pointernya Kita tinggal tarik Drag ya Mouse Tekan mouse kiri Jika mudah Kita drag Nah Apiknya nanti seperti ini Nanti kamu sesuaikan Atau kalian sesuaikan Dengan imajinasi kalian Dengan Saya akan akan Ini berlumur darah Nah Nah ini ada fungsi Dali smear Jadi Kalau istilah jawanya itu Seperti mensuir-suir Gunanya untuk mensuir-suir Karakter Atau objek Nah Nah ini Nanti kalian bisa sesuaikan Dengan imajinasi Kalian Untuk pewarnaan Agar dia lebih Contras Atau lebih Menyerupai Dengan darah Kalian bisa Atur Menggunakan Menu ini Atau kalau di tool Sebelah kiri itu Ada di Sini Ini kamu pilih Interactive Fill tool Saya lebih suka Langsung ke Desktop yang bawah ini Kalian pilih Klik dua kali Nah Keluar menu Seperti ini Tinggal kamu atur Pilih yang Contrasnya Dua Fontaine fillnya Dua warna Untuk menambahkan Warna lain Kalian tinggal Klik di menu Dua kali Klik Di garis warna Dua kali Nanti Kalian tinggal Kasih warna Merahnya Seperti apa Klik Oke Oke Ini kan Dia agak Kontras putih Merah dan putih Karena disini Di edit fillnya Ini ada Merah Dengan agak Keputih-putih Yang di garis Warnanya Nah sekarang Kita akan kasih Warna Warna lain Misalkan kamu Mau kasih Warna hijau Atau Klik Dua Dua Kali Disini Tinggal Pilih Nah disini Ada Palet Warna Kalau mau Warna hijau Berarti Keputih Jauh Seperti ini Ya Karena ini Epeka Darah Karelasi Warna Merah Misalkan Disini Warna Merah Tinggal Tinggal kita Terlu Posisinya Nanti Sesuaikan Aturannya Yang penting Saya Berasih Tahu Caranya Di palet Warna Ini Nah ini Nanti Imajinasi Kalian Seperti Apa Agar Dia Nampak Seperti Berjucuran Darah Nah ini Contoh Singkat Nanti Kalian Kembangkan Untuk Prakteknya Dan Mungkin Nanti Ada Tugas Dari Saya Saya Rasa Cukup Untuk Matari Ini Jika Kalian Mau Bertanya Kalian Bisa Jafri KWC Langsung Dan Jangan Lupa Untuk Absensi Kalian Kalian Boleh Subscribe Channel Youtube Kalian Masuk Ke Google Saya Dan Kalian Isi Comment Pada Channel Youtube Ini Dengan Nama Dan Kelas Kalian Cukup Jelas Jangan Lupa Kalian Subscribe Tagal Data Kalian Masuk Ke Google Saya Dan Kalian Isi Absen Di Kolam Comment Dengan Nama Lengkap Dan Juga Nama Kelas Kalian Saya Saya Cukup Ya Untuk Pengembangannya Silahkan Kalian Kembangkan Ini kan Imajinasi Kalian Sampai Berjumpa Di Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh